Jalan-jalan ke Jogja, jangan lupa memakai topi. Di sini semuanya kerja, hanya demi anak istri. Halo, Sahabat Citikon. Jumpa lagi sama saya, Moko. Nah, saat ini saya sedang berada di depan proyek, lebih tepatnya di proyek Sidoarjo. Penasaran, ini proyek apa? Yang sedang dibangun ini apa? Yuk ikutin saya, langsung. Ijin saya memperkenalkan diri, saya Itokamurahan, selaku tenaga ahli kasih ke konstruksi ke proyek ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, setiap tamu yang memasuki di area proyek ini wajib diberikan self-induction tentang keselamatan kerja, dan wajib menggunakan alat pelindung diri. Kalau selama ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dan direncanakan tempat waktu selesai. Sesuai dengan waktu yang diseluruhkan. Sesuai dengan schedule. Iya. Nah, rebuk proyek kali ini saya sedang berada di depan proyek yang sedang progres. Nah, di samping saya ada dari pihak kontraktor yang mengerjakan proyek ini. Nanti kita tanya-tanya saja langsung. Lu, selamat sore pak. Selamat sore pak. Gimana kabarnya nih pak? Alhamdulillah. Boleh diperkenalkan dulu pak namanya siapa dan disini sebagai apa? Siap, siap. Halo, nama saya Agus Hemmawan. Saya disini sebagai set manager. Saya dari PT Termata, KSO Yogyakarya. Disini saya sebagai kontraktor pelaksana yang mengerjakan proyek FSUD Kuryang Barat. Oke. Jadi, Bapak Agus yang mengerjakan sekaligus set manager disini ya pak? Set manager disini. Nah, sudah berlangsung berapa lama nih pak pengerjaannya? Ini sudah berlangsung kira-kira sampai sekarang itu sekitar 3 bulan setengah. 3 bulan setengah? 3 bulan setengah. Dari tenggat waktu? 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Jadi, sudah 3 bulan setengah? Ya, progres sampai saat ini sudah hampir mencapai 60%. Oh, 60%. 60%. Bisa dilihat, finishing semua sudah hampir selesai. Pasangan bata, dinding, kresteran sudah hampir selesai. Bahkan sudah termasukus yang juga. Tinggal nanti paling barang-barang. Saya nunggu-nunggu barang impot ya. Oh, gitu. Jadi, materialnya yang agak terlambat ya pak? Itu, material impot yang lagi terlambat disempatan. Jadi, untuk elektrikal mungkin, elektrikal, plafon. Betul, betul. Gitu ya? Oke pak. Nah, ini saya lihat tadi kan luas banget pak. Ada berapa gedung sih pak? Disini ada 4 gedung. Satu gedung A, yang ini nanti UGD. UGD. Yang kedua, ini gedung B. Ini nanti ada lab, terus ada city scan, terus di bawahnya itu ada kayak misalkan bank-bank. Jadi, ada area-area yang nanti disewakan. Terus, yang gedung B2, yang ketiga itu gedung B2. Itu area lawat inap. Jadi, ada kelas BIT, ekonomi, disana semua. Terus, yang keempat itu ada gedung penunjang. Ada rondri, gedung jenajah, terus ada gizi, dan penunjang-penunjang lain, kayak gedung GWT, GENSET, dan PLN. Terus, ada sistem IPAL juga ya pak? Ada IPAL juga di area gedung D, di belakang. Jadi, ini berarti tenggang latunya sampai Desember mungkin? Harus selesai. Harus selesai? Sampai Desember ini harus selesai. Gak boleh gang. Sudah, ini tutup tahun sibuk ini pak? Tutup tahun sibuk. Lembur terus? Lembur terus. Kejar target ya pak? Ini orang banyak, dari awal sampai sekarang itu rata-rata itu sekitar 300-an. 300 pekerja? 300 pekerja, rata-rata sampai jam 10 itu minimal. Minimal. Kadang sampai jam 11, 12, bahkan kadang sampai pagi kalau untuk pengecoran. Kalau untuk pengecoran memang harus set time, harus lepat waktunya. Nah, ini kalau untuk dindingnya pak, pakainya apa pak? Kebetulan dinding yang di sini, saya pakai citicone. Iya. Ya, citicone yang satu yang saya pakai dengan volume sekitar 2.500 kilit. Iya, betul. Semuanya pak pakai citicone. Semuanya pakai citicone ya pak? Semuanya pakai citicone ya pak? Alhamdulillah citicone bisa menyesuaikan target saya. Jadi dalam waktu satu bulan setengah, ini pengiriman sekitar 2.500 kilit itu terpenuhi. Ya ini, akhirnya saya bisa menyelesaikan aksiteknya. Oke. Dalam waktu itu. Jadi menunjang efektivitas waktu pekerjaan? Ya, bisa menunjang. Bisa menunjang saya. Duplai ketercediaan? Duplai ketercediaan saya. Oke. Alhamdulillah. Terpenuhi. Ini pakainya yang tebal berapa pak? Tebal 10 cm. Tebal 10 cm semua berarti? Tebal 10 cm semua. Nah, kalau bapak pakai citicone, kesannya gimana pak kalau pakai citicone pak? Lebih rapi kah? Lebih lengket pas dipasang? Citicone ini kan memang produknya sudah banyak lah yang pakai ya. Terutama di Kabupaten Sidoarjo. Rata-rata kayaknya yang saya tahu itu pakai citicone. Kalau yang saya alamin sendiri, citicone ini teman-teman sering ke saya dari tukang-tukang. Citicone lebih presisi, terus lebih rapi, jadi ding-ding-ding-ding ini dilihatnya enak. Karena dia presisi, dia rapi, terus secara pemasangannya dia enak juga. Itu dari kesannya tukang-tukang kalau lihat segera itu memang dia katanya lebih simpel citicone. Dan gini, kalau saya amati, citicone ini gak gampang retak. Gak gampang kupil gitu. Jadi ujung-ujungnya runcing-runcing. Enak di sini. Makanya Alhamdulillah juga nih tukang nyelesaiannya cepat-cepat juga mereka. Produktivitas mereka juga tercapai. Karena presisi tadi juga plasteran gak terlalu tebal ya Pak? Terus jatuh itu gak gampang pecah mes. Satu gak gampang pecah, dia masih kuat ya. Iya betul. Jadi gitu. Oke, jadi karena presisi berarti mudah di plaster, mudah di aci ya Pak? Iya, betul. Mudah di plaster, mudah di aci. Terus ke plasteran juga gak terlalu buros-buros amat mes. Gak terlalu buros. Dari satu senti, satu senti gitu. Maksimal satu senti. Untuk kepalanya. Kepalanya. Tebal-tebal. Iya, gak buros-buros banget di plasteran. Kesan-kesan kedepannya Pak? Buat Citikon mungkin kita bisa kerjasama lagi di proyek-proyek selanjutnya. Untuk kedepannya. Iya, boleh. Mungkin kan kalau proyek itu tiap tahun ada ya. Iya, betul. Tiap tahun ada. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersama lagi. Iya, kerjasama. Bersama lagi di bidang Citikon. Cuman kalau kesan saya Citikon ya lumayan lah. Kalau di lapangan enak. Kalau dipasangnya. Iya, betul. Tukang-tukangnya kesannya enak lah gitu ya. Kalau di lapangan enak. Terus kalau pesan saya itu diskonnya aja Pak. Di harga berarti? Di harga aja saya. Kalau kualitas ya. Terus bentuk, versi, sirus apa. Oke lah. Memang Cinecom kan udah semua orang udah tahu lah itu kan. Cuman di harganya aja supaya lebih bisa diskonnya agak besar lagi. Khusus buat kita Mas ya. Oke. Mungkin nanti di next project selanjutnya ya Pak? Siap. Terima kasih Pak waktunya. Nah. Citikon, mamabawin labibay. selamat menikmati